Pendekar yang berbudi jilid 22. Cian Tok Seng Ciu terdiam oleh karena peristiwa yang lalu itu gelap baginya sehingga sulit untuknya menyangkal, hanya sebentar, ia berkata dengan bengis, juga hal ini aku si orang tua ingin memeriksanya lebih dahulu. Aku mau menyelidikinya. Akan tetapi mengapa kau dengan lancang menggunakan perkut lengku dengan apa kau membinasakan KHO Wiliong piatau dari bancoan Piyoheng? Ciau bin Siansu melirik kepada perkong sebelum ia menjawab pertanyaan itu yang serupa teguran. Ia tersenyum. KHO Wiliong mengangkut melindungi kepala Hong Hua Inliong, katanya kemudian. Kepala itu sudah dirampas oleh Liao Hong karena itu ia harus dibunuh untuk membungkam mulutnya. Hal itu seharusnya akulah yang mengurusnya. Aku merasa tidak sempurna andai kata hal itu diketahui Liao Hong si kepala gundul. Sebab itu orang tua yang terhormat, bersandar pada nama besarmu, aku sudah menggunakan perkut lengk. Memang perbuatan itu tidak tepat, tidak selayaknya, namun dapat dimaklumi, karenanya aku minta sukalah kau memaafkannya. Segera si sastrawan bermuka tertawa itu memberi hormat dengan menyembah dalam kepada siorang tua. Pekong Muak mendengar Kereq Yau bin Siusu. Mula-mula ia menyebut Cian Tok Seng Ciu sebagai si mahluk berbisa tua bangka, lalu ia berbahasa kasar dengan kau, sekarang ia menghormati dengan memanggil orang, orang tua yang terhormat. Itulah perbuatan kurang ajar berbareng merendahkan diri secara yang tidak-tidak. Di lain pihak ia heran mengapa Cian Tok Seng Ciu nampak reda amarahnya, tak lagi gusar seperti semula. Bahkan siorang tua itu segera bertanya, itulah halnya mengapa kau tak dapat membawanya sendiri? Mengapa pula kau harus menyuruh orang mengangkutnya? Itulah sebab kuburan Kian Kun Kiam telah diketahui oleh si pengemis tua dan kawan-kawannya serta selanjutnya sering dijagai. Dengan demikian apakah aku yang rendah harus pergi mengantarkan diri masuk ke dalam jaring? Cia Tok Seng Ciu dapat mengerti alasan orang itu. Memang, dalam permusuhan, orang dapat berbuat tanpa terlalu rewel memilih care, turun tangan. Ia pun percaya, pekut leng dipakai terutama untuk mengandalkan pengaruhnya saja. Jadi suka dipastikan bendera itu dipakai untuk memfitnah padanya. Maka ia mengelus-elus janggutnya dan berkata, Baiklah, dalam hal ini aku suka memberi ampun padamu, namun kau harus mengetahui, ini juga membutuhkan penyelidikan lebih jauh. Bila aku memperoleh kepastian semuanya tidak benar maka kau harus tanggung jawab segala akibatnya dengan menyerahkan kepalamu kepadaku. Dalam hati, Tiu yang mencaci maki, akan tetapi pada wajahnya, ia memperlihatkan wajah penuh tawa. Apa aku yang muda telah katakan sekarang ini, semua tidak ada yang tidak benar katanya. Hanya kau harus mengetahui, kalau si pengemis tua pun sudah mengetahuinya, pasti ia tak mau melepaskan engkau, orang tua yang harus dihormati. Pikirku lebih baik kau bekerja sama dengan Tian Liong Pang. Ngaco Belu Tian Tok Seng Chiu membentak. Ia gusar, suaranya keras sekali. Seumurku, aku si orang tua bila aku bekerja, sekalipun aku tidak memberikan jasaku pada orang lain, sebaliknya aku tak pernah bekerja ama dengan siapa juga. Tetapi pihak sana itu, kata Xiao Bin Esusu yang masih berusaha membujuknya. Masih kau tidak mau bergelinding pergi bentak orang tua dengan garang. Xiao Bin Esusu gentar hati ketika dia melihat sinar mata orang. Tak peduli dia adalah kepala dari keempat suatu aset CE. Cepat ia rangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Baiklah, aku menurut perintah ujarnya sambil terus memutar tubuh dan pergi. Pekong sebaliknya, semakin lama ia mendengar kata-kata orang, hatinya makin panas. Kembali, mendadak ia berseru, nyaring dan mengis. Tuh ia menoleh ke belakang. Ia tertawa. Eh, anak kecil, kau mempunyai urusan apakah tanyanya? Pekong maju beberapa tindak. Apakah Tuan lupa bahwa Tuan sudah meninggalkan dua helai perkut leng tanyanya? Xiao Bin Esusu tertegun, lalu ia tertawa. Rupa-rupanya kau ingin menggempur aku si orang tua. Benar bukan tanyanya tak kabur. Pekong menunjukkan sinar mata amat tajam, wajahnya pun suram sekali. Kau menciptakan yang tidak-tidak bentaknya. Kau juga membunuh serampangan saja. Hari ini aku mau mewakili KHO Wiliong menagih jiwa kepadamu. Xiao Bin Esusu tertawa tergelak-gelak. Ah, anak kecil katanya, memandang hina, jikalau bukan pada saat ini dan di tempat ini berlagak bernyali besar seperti sekarang ini aku si tua, sungguh sangat mengagumimu. Sekarang kau mau mengandalkan Cian Tok Seng Ciu, itulah lain. Cian Tok Seng Ciu tertawa dingin dia membuang mukanya. Pekong sebaliknya, alisnya berkerut. Hari ini kita bertempur katanya keras, berdirinya tegak, kita bertempur satu lawan satu. Bila ada orang yang ketiga yang mau campur tangan, terpaksa aku akan mendapat salah daripadanya. Cian Tok Seng Ciu puas mendengar kata-kata gagah dari si anak muda. Ia semakin menyukainya. Ia tertawa sambil mengurut-ngurut kumis janggutnya. Menyaksikan demikian, maka lega hatinya Ciao bin Siusu. Dia menduga orang tua itu akan berpihak pada si anak muda. Maka katanya, kau dapat berkata seperti ini, anak, kau harus dipuji gagah, akan tetapi lain orang, apakah kau sangka ia bakal diam saja? Tiba-tiba Cian Tok Seng Ciu melompat sejauh dua tombak, terus ia berkata nyaring ingin, aku si orang tua pasti tidak akan campur tangan urusan kalian berdua. Jikalau di antara kalian ada yang celaka, janganlah kalian sesalkan aku. Itulah pernyataan yang diharap-harapkan Tuiya. Segera ia maju dua tindak, ia pun tertawa. Bocah katanya, kau boleh gariskan Kera bertempur yang kau inginkan. Kau mau bertempur secara lunak atau Kera. Jangan banyak krewel. Pekong membentak. Dan segera ia mulai menyerang, dengan satu jurus guntur dan kilat saling menyambar. Melihat Kera serangan si anak muda, Ciao bin Siusu tidak berani memandang ringan. Segera ia berkelit ke samping. Ia sudah memikir akan lompat ke belakang lawan, agar mudah ia menyerang anak muda itu. Tapi Pekong menyerang dengan kegesitan luar biasa. Ia memang mau berlaku cepat untuk mendesak musuhnya. Baru orang bergerak ke sisinya, ia sudah menyusul dengan tinju lainnya. Suya kaget sekali, ia repot bukan main. Tak dapat ia berkelit pula, terpaksa ia menangkis namun ia pun tidak menghendaki diserang terus-terusan. Sambil menangkis, ia menggerakkan kakinya menjejak ke perut lawan. Itulah tangkisan dibarengi penyerangan membalas. Pekong pun terkejut. Benar hebat lawannya itu. Ia juga dapat berkelit. Maka sambil membiarkan tinjunya ditangkis ia menyempok ke bawah, menangkis serangan kaki itu. Maka beradulah tangan dan kaki mereka, dan tubuh Pekong terpental satu tombak lebih. Nampaknya si anak muda kalah angin. Tapi kesudahannya bagi Chiao bin Siu Su lain sekali. Suya juga roboh karena kakinya kena disampok, sedangkan beradunya tangannya membuat tubuhnya terhuyung. Tanpa ampun, ia roboh terlentang. Tak dapat ia segera bangun berdiri pula. Chian Tok Seng Chiu tertawa terbahak-bahak. Ha, kemanakah perginya kegagahan Tuya dahulu hari demikian ejeknya. Tak kepalang mendongkol dan gusernya Chiao bin Siu Su, mukanya menjadi merah padam. Ia berlompat bangun dan terus menyerang Pekong. Ia menggunakan tipu silat melemparkan bunga toh menggantikan bunga li, maka juga kedua tangannya meluncur saling susul. Pekong terkejut. Tidak disangkanya bahwa lawan pun demikian gesit. Ketika ia mau coba menangkis, ia merasakan desakan angin yang keras sekali, maka terpaksa ia melompat berkelit sejauh setombak. Dalam hatinya Tuya memuji lawannya itu, yang demikian lihai, yang dapat lolos dari serangan mautnya. Ia menjadi tambah berani, maka ia lompat menyusul untuk mengulangi penyerangannya. Kembali ia menggunakan berbareng kedua belah tangannya. Itulah pukulan keras Seumpama Guntur. Namun setelah menyerang, si sastrawan bermuka tertawa menjadi heran sehingga tertegun. Nyatalah ia menyerang tempat kosong, sasarannya tak berada di tempat. Justeru itu, ia pun menjadi kaget. Tiba-tiba saja ia merasakan sambaran angin pada belakang lehernya, sedemikian kerasnya sehingga ia tidak berdaya, tak sempat ia menangkis atau berkelit, tahu-tahu kerongkongannya terasa manis dan tubuhnya pun terpental jauh kira-kira dua tombak roboh dengan tak berkutik pula. Pekong telah menggunakan ilmu silat Ngo Kim, lima hewan. Setelah lawan itu roboh, ia terus lompat menghampirinya. Jursteru itu tubuh tuya bergerak, sebab lekas sekali ia sadar dari pingsannya. Segera tubuhnya itu punggungnya diinjak si anak muda. Hari ini adalah hari dari penulubernya kejahatanmu kata si anak muda bengis, maka hari ini aku ingin mengantarkan kau lebih dahulu pergi ke langit barat. Tetap si anak muda mau mengerahkan tenaga kakinya, untuk menginjak dengan hebat punggung orang itu, mendadak sinciu cuikit muncul sambil ia terus mencegah, jangan celakakan dahulu padanya. Ia perlu diberi hidup lebih lama lagi supaya ia menjadi saksi. Sekarang kita harus menanti sampai sudah jelas di kejahatannya si biang penjahat itu. Pekong mengendorkan injaknya, lekas-lekas ia memberi hormat pada si pengemis pemabukan. Aku rendah menurut perintah, katanya. Cuma aku khawatir di belakang hari sulit untuk kita mencarinya. Pengemis itu tertawa lebar. Jikalau kita melakukan sesuatu, katanya manis, kita harus melakukannya sampai orang puas dan takluk dari mulut, sampai ke hati. Supaya orang yang telah meninggal tidak perasaan pula sekarang biarkanlah ia pergi. Kalau kau nanti memerlukannya, kau. Masih kau tidak mau mengangkat kaki? Apakah kau mau menantikan disediakannya Joli dengan delapan orang tukang gotongnya untuk mengantarkan kau turun gunung? Suya merayap bangun, ia menggertak gigi karena ia sangat malu dan panas hati. Eh, pengemis bau, kau jangan mengandalkan jumlahmu yang banyak katanya sengit. Hari ini aku si tua tak dapat membunuhmu, akan tetapi nanti, setelah aku tiada akan aku geragoti jiwamu. Hebat kata-kata itu, dan hebat pula gerakan menyusul si sastrawan bermuka tertawa. Setelah bangkit berdiri, mendadak ia mengayunkan sebelah tangannya menghajar batok kepalanya sendiri untuk membunuh diri. Cian Tok Seng Ciu menjelat kepada orang yang nekat itu. Ia menyempok tangan orang untuk dicekalnya. Sambil tertawa dingin, ia terus berkata. Kalau kau memang begini keras hati ingin menamatkan riwayatmu, mengapa kau tidak mau masuk saja ke dalam rimba di mana kau dapat menggatung diri? Itu adalah suatu hinaan, yang membuat Ciaubin Siusu menghela nafas panjang. Dengan sorot meti membenci, ia mengawasi pekong bertiga, kemudian dengan langkah terhuyung-huyung ia bertindak pergi. Ha ha, ha ha, Seng Ciu cuikit tertawa terbahak-bahak. Kau makhluk beracun bangkotan, hampir saja kau mengantarkan jiwamu di tangan orang. Ada sakit hati, kau tidak balas. Justru kau melepaskan musuh. Sesungguhnya kau tolol dan aneh tolol di puncak ketelolan. Cian Tok Seng Ciu mendongkol sekali. Aku tidak penasaran dan tidak bermusuhan denganmu, mengapa kau berulang kali menghina aku tegurnya? Heluk beracun bangkotan, mengapa kau tak dapat dicaci maki tanyanya? Cian Tok Seng Ciu tak dapat menguasai dirinya lagi, tahu-tahu sebelah tangannya sudah melayang. Lo Tiang, tahan seru pekong kaget sedangkan tubuhnya segera mencelat menghadang di antara kedua orang itu. Cian Tok Seng Ciu terkejut, telinganya mendengar, matanya melihat bayangan berkelebat, segera ia berseru kaget, tangannya diteruskan ke samping karena tak dapat menariknya pulang. Ia kaget sebab ia percaya meskipun sudah dikesampingkannya, pekong orang yang menghadang itu, bakal tak terluput dari serangannya yang dasyat, si anak muda tak dapat bertahan. Kesudahannya, ia menjadi tertegun. Pekong tidak kurang suatu apa, malah dengan tenang ia memberi hormat padanya sambil menyembah. Oh, kakak kecil seru Cian Tok Seng Ciu heran dan kagum, sedangkan hatinya lega bukan main. Kakak kecil, kau mau apakah? Terhadap Lo Tiang, Ciam Puei Cui Kit bermaksud titik. Belum sempat anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, Seng Cui Ciu Kit sudah memotongnya, makhluk berbisa bangkotan, bila benar-benar kau tidak puas, mari kau layani aku, leluhur pengemismu bertempur sebanyak 300 jurus, tetapi janganlah kau membawa lagak si nenek-nenek, berteriak-teriak tidak keruan. Cian Tok Seng Ciu bersuara dingin. Baiklah, mari kita bertempur, jangan kita berhenti sebelum salah satu pindah ke dunia lain. Dan ia maju dua langkah. Tunggu dulu si pengemis mencegahnya. Ada dua hal yang harus dijelaskan dulu. Tahukah kau bahwa di depanmu masih ada satu perkara besar? Cian Tok Seng Ciu terdiam. Ia tidak mengerti. Lalu katanya, kita berdua bagai air sungai dan air kali, yang tak pernah saling menyerbu, sebab itu di antara kita ada urusan besar apakah? Lagi-lagi si pengemis tertawa. Ia gembira serta amat suka berjenaka. Eh makhluk beracun yang tak dapat membedalan budi dan penasaran katanya, gan kau berlaku pilon terhadapku. Tadi aku bertaruh dengan kakak kecil ini. Bahkan dua kali kau bertaruh, kedua kalinya kau kalah, kedua-dua kalinya kau menganglap, menyangkal membayar. Itu berarit bahwa dua kali orang sudah menolong jiwa. Kacau amu. Jika kau tetap mau menyangkal terus-menerus, sungguh kecewa. Diam-diam Cian Tok Seng Cian terkejut, lagi pula ia malu sendirinya. Namun ia berpura-pura marah. Itu adalah urusan kami si kakak kecil dan aku katanya. Urusan itu toh tidak ada sangkut lautnya denganmu, bukan? Lagi-lagi Sin Ciu Cui Kit tertawa. Jawabnya tak langsung. Jika kau tidak bereskan dulu perkaramu itu, nanti kapan kau binasa di tanganku si leluhur pengemis? Bukankah selagi rohmu berkeliaran di alam baka, kau tetap masih mempunyai utang? Diam-diam Cian Tok Seng Ciu sadar. Kiranya sekian lama orang berkelakar menggodanya hanya untuk urusan janji taruhannya itu. Karena itu mengerti liah ia yang si pengemis tidak mengandung maksud jahat. Ia pun segera ingat Ciaw bin Siu Su. Kalau bukan Ciaw bin Sinsu, siapakah siorang jahat yang bertanggung jawab? Siapakah yang menganjurkan Ciaw bin Sinsu melakukan perbuatan jahatnya itu? Hal itu perlu diselidiki. Karena ini ia jadi berdiam sekian lama. Si pengemis mengawasi dengan tajam. Dari romen muka orang taulah ia bahwa orang sudah mulai mengerti. Ia tertawa pula dan berkata, Aku si leluhur pengemis. Kalau aku bertindak, selamanya aku memikirkan untuk kebaikan orang lain. Demikian di dalam urusan kau ini, makhluk berbisa. Aku hendak menanti dulu sampai kau sudah membayar hutangmu, baru aku mau mengambil jiwamu titik. Sampai waktu itu masih belum terlambat. Segera kata-kata itu diakhiri, tubuh si pengeitis sudah mencelak jauh, terus lari pergi turuti gunung. Cian Tok Seng Ciu menjadi mendongkol sekali. Kemanakah kau hendak pergi bentaknya sambil ia pun lompat mengejar, atau mendadak tubuhnya pekong berkelebat, menghadang di hadapannya? Janganlah kau marah lo o tiang, kata anak muda ini, sabar. Tadi kalau bukan Ciam Poe Cui Kit yang datang pada waktu yang tepat setelah ia merampas pulang Coapo, dengan kepandaianku yang tak berarti ini, tidak nanti aku sanggup menolong dan menyembuhkan lo o tiang dari racun emas. Sebab itu terhadap lo o tiang, Seng Ciu Cui Kit telah melepaskan budi, sama sekali tidak ada soal sakit hati atau permusuhan. Maka itu aku minta. Tiba-tiba saja pekong menghentikan kata-katanya. Ia merasa bahwa ia sudah bicara berlebihan, sehingga ia seperti sedang memberi nasihat. Namun kata-kata itu sudah cukup menyadarkan Cian Tok Seng Ciu. Sikapnya tadi adalah yang membuat si pengemis mengatakan ia tak dapat membedakah antara budi dan penasaran. Lalu ia menarik napas panjang. Aku si tua, seumurku belum pernah aku menerima budi dari siapa juga, demikian katanya, Mas Gul. Eh tapi sekarang, setelah berusia seratus tahun lebih, di luar kebiasaanku itu, justeru aku menerima budi orang. Ah! Air matu jagot tua ini tergenang karena terharunya, akan tetapi ia mencoba menahan mengalirnya air matu itu. Ia mengeraskan hati sekuat-kuatnya. Pekong turut terharu. Sesungguhnya orang tua ini berhati baik, katanya dalam hati. Jadi cerita di luar bahwa ia jahat, itulah berlebihan. Yang benar real. Cian Tok Seng Ciu menarik napas pula, kemudian ia mengoceh seorang diri, si pengemis tua menjemukan. Biarlah, setelah aku membalas budinya, ingin aku mengadu jiwa dengannya sehingga salah satu berhenti bernapas. Pekong terkejut mendengar kata-kata itu, sampai ia tercengang. Menurut apa yang aku si anak muda ketahui, katanya, sebenarnya Seng Ciu Cui Kit hanya berandalan saja, sedangkan sebenarnya hatinya baik. Cian Tok Seng Ciu tertawa. Sia-sia aku sudah beratusan tahun dan hari ini aku harus mendengar kata-katamu yang membuka batiku katanya nyaring. Muka Pekong menjadi merah. Ia malu sendirinya. Ia menyesal bahwa ia telah berbicara sedemikian terbukanya. Namun si orang tua ahli racun berhenti bicara, ia tertawa. Kemudian tanyanya pula, mengenal budi serta ingin membalasnya, aku si orang tua tak dapat mengatakannya, tetapi aku mohon yang maha kuasa memperpanjang umur agar nanti, sebelum aku menutup mata, aku dapat melakukan sesuatu yang memberdakan budi dan perasaan. Ia berhenti sebentar, baru ia meneruskan, hari ini kita bertaruh dua kali, kedua-dua kalinya aku si tua kalah. Sekarang kau sebutkan apa keinginanmu yang paling besar, nanti aku melakukannya untukmu. Pekong terdiam untuk berpikir. Ia tidak memikirkan menggunakan budi itu untuk mendesak atau memaksa orang membalasnya. Lo liang, aku yang muda tidak mempunyai urusan apa juga, katanya kemudian, aku harap lo iang tak usah memikirkan hal itu. Tiba-tiba si jago tua menunjukkan roman muka tidak senang. Eh, anak kecil, apakah kau tidak pandang matu terhadapku tanyanya? Pekong heran, ia pun merasa tak enak hati lo o tiang, mengapa lo o tiang berkata seperti ini tanyanya? Jika kau mengindahkanku kata si jago tua keras, seharusnya kau sebutkan salah satu keinginanmu, nanti aku si tua mewakili kau melakukannya. Jikalau kau tetap tak mau mengatakannya, bukankah itu berarti kau tidak melihat matu kepadaku? Tertarik hati pekong oleh sikap orang tua itu. Nyata sekali akan kesungguhannya. Maka dengan apa boleh buat, ia berkata, baiklah lo o tiang, aku turut kata-katamu ini. Sebenarnya aku yang muda mempunyai seorang paman angkat, si yao seng hou namanya dan gelarnya pok hang tu, si golok menyerbu angin. Setahun yang lalu, pamanku mendapat sakit dan menutup matu karenanya. Katanya ia tiba-tiba mendapat semacam penyakit panas yang tak diketahui apa namanya. Kemudian nyata pada tubuhnya di bagian dada terdapat sejumlah luka kecil seperti sarang tawon. Itu adalah bukti. Mendengar sampai di situ Cian Tok Seng Ciu nampak terperanjat. Apakah luka itu mengeluarkan darah hitam ke ungu-unguan yang baunya luar biasa keras tanyanya? Benar, sahut pekong. Sebab itu, aku telah pergi ke berbagai tempat melakukan penyelidikan serta mencari orang yang telah mencelakakan pamanku itu untuk melakukan pembalasan karena sakit hati pamanku itu. Luka semacam itu sama dengan luka senjata rahasia Leng Sye Chai. Kemenakanku itu, berkata Cian Tok Seng Ciu, hanya aneh mengapa ia sudah melukai pamanmu itu. Menurut apa yang aku tahu, walaupun Leng Sye Chai biasa melakukan segala macam kejahatan namun tak mungkin ia membinasakan orang yang tidak salah dosanya. Pekong mengangguk. Pamanku itu mengangkat saudara dengan Cian Kun Ciam Hong Hua In Leong, ia menerangkan lebih jauh, karena itu menduga kematian paman Hou semestinya ada hubungannya dengan Hong Hua In Leong. Tegasnya si musuh adalah satu orang juga. Cian Tok Seng Ciu mengerutkan sepasang alisnya. Terang ia sedang berpikir keras. Segera ia mendengarkan lebih jauh keterangan Pekong, yang berkata pula, tiga bulan yang lalu, putri Paman Hou juga sudah diculik orang, dan menurut katanya Hong Li yang penegak hukum dari Tian Tong Pang, putri itu dibawa lari oleh kemenakanmu itu. Segera wajah si ahli racun menjadi suram. Jika benar Leng Sye Chai berbuat seperti itu, aku si tua akan membekuknya katanya keras. Aku akan menghajarnya di depanmu supaya kau puas. Hanya sejenak orang tua itu tampak masgul, sehingga alisnya dikerutkan. Katanya, menambahkan, Leng Sye Chai tidak gemar paras elok. Untuk apa ia menculik wanita? Soalnya ialah urusan Pekong, supaya si Jakut tak dibiarkan hidup bebas merdeka melanjutkan perbuatan-perbuatan jahatnya. Tentang menuntut balas, Luo Tiang, tidak berani aku menyusahkanmu, sudah cukup asalkan Luo Tiang memberitahukan aku alamatnya. Tian Tok Seng Chiu berpikir. Dengan kemenakanku itu, aku si tua jarang sekali berhubungan satu dengan yang lain, katanya kemudian, lebih-lebih selama beberapa tahun paling akhir ini, aku tak tahu sama sekali tentang sepak terjangnya. Walaupun demikian aku siorang tua dapat membantu kau mencarinya. Namun ini bukanlah kehendakmu, yang aku minta kau sebutkan, ialah kau harus mengucapkan sesuatu atau hal yang lebih besar dan penting. Pekong memperlihatkan Roman muka sungguh-sungguh. Keinginanku yang paling besar tak ada yang melebih daripada keinginanku membalas sakit hati pamanku serta mencari sampai dapat puterinya yang bernama Xiao Chou Kun. Luo Tiang, asal Luo Tiang mau mewakili aku mencari Leng Siacai maka dengan demikian terpenuhilah keinginanku yang paling besar. Tian Tok Seng Chiu berpikir pula. Baiklah, akhirnya ia berkata, setelah setengah bulan sesudah hari ini, aku akan bawa Leng Siacai kepadamu. Lantas si jago tua bertindak, menjemput pipa panjangnya yang terbuat dari bambu. Sesudah itu dia hendak berjalan pergi, mendadak empat orang telah berlari-lari tiba di depannya. Gerakan mereka sangat cepat bagaikan bayangan saja. Begitu lekas juga terdengar teriakan nyaring dari mereka itu, yang menghadang dengan mengunjukkan Roman muka bengis. Begitu Pekong melihat keempat orang itu semua wanita, inginlah ia menyapanya, atau dua orang nona Kat Itong bersama Pui Hui sudah bertindak lebih jauh, ialah berbareng mereka maju menyerang si orang tua sehingga empat buah senjata mereka meluruk bersama. Tian Tok Seng Chiu adalah seorang jago tua, entah sudah berapa banyak orang kosendam gagah luar biasa yang pernah ia temukan. Sampai sebegitu jauh, ia hanya pernah melihat orang lari dari depannya, tak pernah ada yang berani menghadang-menghalangnya. Namun sekali ini, ia berbuat sebaliknya dari kebiasaannya itu. Begitu ia melihat orang menghadang, segera ia lompat mundur dua tindak, sehingga ia tidak kena diserang. Lantas ia mengawasi dengan tajam keempat nona itu, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Bocah berbulu kuning, rupanya kalian tak tahu siapa aku seorang. Tua kalian pasti tak mampu. Lekas kau. Pekong segera maju menghampiri Tian Tok Seng Chiu, ia berikan keterangan, dan Cui Cui adalah burung raja walinya yang sangat jinek dan terdidik sehingga mengerti maksud orang dan dapat diperintah. Aku mohon supaya Lo O Tiang tidak memperhitungkan urusan lama sampai kepada kau muda. Tian Tok Seng Chiu terdiam sebentar, lalu ia berkata, memang burung itu aku hajar satu kali dengan tangan kosong. Aku percaya ia tak akan mati karenanya. Puihui tertawa dingin dan berkata dengan tawar, kau melukai dan membinasakan burung dengan pukulan petkut leng bagaimana kau masih berani menyangkal? Kembali Tian Tok Seng Chiu, tercengang, namun setelah itu wajahnya menjadi merah padam. Katanya keras, aku seorang tua biasanya aku berani berbuat berani bertanggung jawab, belum pernah aku menyangkal. Mustahil seekor burung saja ada harganya sehingga aku mesti menggunakan senjata rahasia, Karena, karena kalian ada turunan dari orang syikat tua bangka itu paling dulu, kalian harus menyerahkan nyawa, kalian. Jago tua itu menolak katangannya. Karena itu mau atau tidak puihui dan intong terpaksa mundur. Tak dapat mereka menahan tolakan itu. Tetapi mereka ingat burung mereka, hati mereka panas. Mereka mencik, adi tidak kenal takut, meskipun mereka mengerti bahwa syorang tua bukanlah lawan mereka. Keduanya lantas membentak berbareng mereka maju menyerang. Melihat sikap orang itu, Tian Tok Seng Chiu memutar pipanya sehingga ia bagaikan terkurung sinar berkilatan dari Seng Pipa. Lalu ia tartawa dan berkata baiklah, mari aku syorang tua memberi pelajaran kepada kalian. Pekong kaget itulah berbahaya, maka ia mencelat ke hadapan keempat nona itu. Jangan bergerak ia berseru. Setelah itu, ia memutar tubuh menghadapi si jago tua serta berkata, Lo o tiang, harap lo o tiang jangan marah dulu. Mengenai kematian Chui Chiu si burung Raja Wai, aku percaya itu pula perbuatan Chiao bin Chiu Su. Ia telah mengunjukkan dua buah perkut leng di Ban Chuan Pio Heng. Dengan demikian tak sukar baginya untuk menggunakan perkut leng yang ketiga atau keempat dan maksudnya pastilah tak lain tak bukan untuk menambah membangkitkan amarah lo o tiang terhadap keluarga Kat, agar supaya lo o tiang bergumung dan terlibat antara metu air budi dan permusuhan. Cian Tok Seng Chiu mengerti. Bagai terjaga ia lantas tertawa kau benar katanya. Tetapi aku syorang tua titik. Pekong lekas-lekas menyelak, jika lo o tiang maksudkan soal satu tusukan pedang tempoh hari, aku percaya bahwa persoalannya sudah diselesaikan. Bukankah murid kata lo o tiang puai yaitu Hong Hoa Ing-liong sudah dibinasakan? Memang urusan masih belum dapat dibuktikan tetapi sudah jelas si alah tentang adanya komplotan atau hubungan di antara Leng Sye Chai dan Tong Tiantu. Kata-kata si anak muda diputuskan dengan teriakan tangisan dari Hong Hoa Pek Hei-e. Nona itu, yang sejak semula berdiam saja, mendengar disebut kematian ayahnya, di samping bersedih, ia pun menjadi amat marah dan selagi menjerit, air matanya juga mengucur dengan berasnya. Hi, hantu tua, ada permusuhan apakah di antara ayahku denganmu? Demikian ia menegur, disusul dengan gerak tubuhnya, melompat menyerang. Cian Tok Seng Chiu, si nabi bisa tercengang tahan serunya. Suara jago tua ini keras bagai guntur. Ia membuat Nona Hong Hoa tersadar dari keadaan tak ingat diri. Sebab tadi si Nona marah secara tiba-tiba dan menjerit serta melompat ingin menyerang hanya karena amarahnya meluap di satu detik. Namun setelah sadar, ia tetap marah. Hanya kini ia mengerti bahwa dengan tangan kosong, tak dapat ia berbuat apa-apa terhadap jago tua itu, maka segera ia menghunus pedangnya, pedang sepasang. Pekong menyesal bukan main bahwa tadi ia menyebut-nyebut nama atau urusan Hong Hoa Ing-Liong, ayah si Nona. Ia tidak menduga, karena kecerobohannya sekarang ia membangkitkan amarah Pek Hei-Ei. Bahkan si Nona bergerak dengan luar biasa cepatnya. Cian Tok Seng Ciu menangkis dengan gapanya selekas dua bilah pedang menimpa ke arah tubuhnya, di antara suara bentrokan senjata, tubuh Pek Hei-Ei terpental mundur satu tombak, bahkah pedang di tangannya terlepas dan terpental juga. Setelah itu, si Nabi Seribu bisa menjadi marah sekali. Inilah dikarenakan ketika ia memeriksa pipahnya, ia dapatkan pipah itu gempal karena beradu dengan pedang. Anak celaka bentaknya sengit. Kau berani merusak tongkat si Yau Yau Tungku. Itulah pipah, namun si jago tua menyebutnya tongkat, bahkan tongkat yang dipakainya selama meluangkan waktu, si Yau Yau. Rupanya luar biasa ia menyayangi tongkatnya, maka juga ia menjadi demikian marahnya. Dalam keadaan marah, ia menggerakkan tongkatnya, untuk diluncurkan sambil dilepas, dan alat penunjang tubuh ini melesat ke arah si Nona dengan ulu hatinya menjadi sasarannya. Hongho P.H.E. kaget sebab pedangnya terlepas dan pada waktu ia baru memperkokoh tubuhnya, tongkat sudah sampai, sehingga tidak ada ketika untuk berkelit, terpaksa ia TNN nangkis dengan pedang kirinya. Saat itu, tangan kanannya masih kaku, sebab getaran pedangnya yang terpental tadi. Jangan! Pekong berteriak sambil tubuhnya mencelat maju, menangkap tongkat, namun ia terlambat. Karena ditangkis dengan pedang, tongkat terbabat kutung, tetapi ujungnya melesat terus ke arah sasarannya. Hal itu membuat Pekong amat khawatir syukur ia tabah dan tak menjadi bingung, bahkan ia bertindak terus dengan cepat dan gesit. Begitulah dengan gagang tongkat yang buntung itu ia menimpuk ujung tongkat yang melesat terus itu. Di lain pihak, dengan tangan kirinya ia menolak tubuh Nona P.H.E. Walaupun demikian, ia toh tak berhasil seluruhnya. Ujung tongkat yang dihajar gagang tongkat itu melesat ke samping, mengenakan bahu si Nona, membuat kulitnya lecet dan mengeluarkan darah. Biar bagaimana, P.H.E. terkejut sehingga ia mengeluarkan keringat dingin. Ketika Nona Honghu menghadapi ancaman bencana itu, Kat Itong bertiga pun lompat maju bersama, maksudnya untuk menolong kawannya, namun mereka terpisah cukup jauh. Mereka menjadi seperti air yang jauh tak dapat menyeram padamkan api kebakaran yang dekat. Mereka terlambat sehingga mereka menjerit. Barulah mereka merasa lega setelah mendapat kenyataan kawannya itu hanya lecet. Kat Itong segera mengawasi pelkong. Kak Pek panggilnya keras, Akak, jangan lepaskan orang tua ini. Jangan maju teriak Puihwi. Nona Puihwi sudah melibat betapa gagahnya si jago tua. Maka mengertilah ia, walaupun mereka berempat maju bersama, belum tentu mereka dapat berbuat apa-apa terhadap jago tua itu. Sedangkan kepandayan pekong mereka sanksikan, karenanya ia memikir, baiklah mereka bersabar dulu, untuk menunggu waktu. Katanya, asalkan ia tidak mati secara mendadak, tentu ada waktunya untuk kita mencari balas. Itong bertiga pun segera mengerti, mereka berdiam hanya mati mereka tertuju kepada si anak muda. Pekong melirik kepada keempat Nona itu lalu ia menoleh kepada Cian Tok Seng C.T.U. sambil memberi hormat. Ia bertanya, Loh Tiang, dapatkah urusan ini dihentikan sampai di sini? Cian Tok Seng C.T.U. tidak ingin bertempur dengan anak muda itu, bila ia menganggap orang berbuat melampaui batas, sebab iongkatnya sudah dirusakan. Ia pun berpikir untuk mengajar adat pada si Nona. Dengan segera amarahnya meredah. Akan tetapi tadi melihat Kere Pekong bergerak, menangkap gagang tongkat dan menimpuk ujung tongkatnya, ia menjadi heran serta kagum, sehingga timbulnya pikirannya ingin mencoba dan menguji si anak muda. Demikianlah ia pura-pura marah dan berkata dengan keras kepada anak muda itu, kau jangan campur urusan ini. Aku si tua berutang. Budi terhadapmu, lain waktu tentu aku membayarnya. Akan tetapi kalau sekarang kau mengandalkan utang itu dan ingin memaksa aku, tak dapat aku berdiam saja. Pekong mengawasi tajam. Biar bagaimana ia tahu bahwa orang bukanlah orang yang jujur, tak sempat ia menduga bahwa orang mungkin sedang bersandiwara berlagak piton terhadapnya. Ia maju dua tindak, dengan wajah sungguh-sungguh, ia berkata, tak pernah aku yang muda berpikir untuk melakukan paksaan karena Budi yang sudah dilepaskan. Sebab itu, baiklah permintaanku mengenai urusan Leng Siacai itu disudahi saja. Loh Tiang, mengapa kau menganggap bahwa aku hendak memaksamu? Tapi si jago tua membentak? Jika kau benar-benar tidak usilan, pergilah kau. Jangan kasesalkan aku. Tanpa merasa darah si anak muda naik. Ia tertawa nyaring dan berkata menantang, jika demikian halnya kata Loh Tiang. Baiklah. Aku justru usilan, ingin aku turut campur urusan mereka ini. Baiklah berserusi nabi seribu bisa. Lekas kau gariskan kehendakmu, bagaimana kau mau berkelahi. Lebih dulu aku ingin menghajar padamu. Setelah itu aku tangisi kepergianmu ke Alembaka. Orang tua ini berbicara dengan sengit. Walaupun demikian, tak dapat ia melupakan budi orang, sebab itu setelah orang tiada, ingin ia tangisinya. Pekong menjadi serba salah. Hektometer ia perdengarkan suara tawarnya. Bagaimana kera kita bertempur terserah kepada Loh Tiang, bagiku sudah cukup asalkan janganlah Loh Tiang secara menggelap melukai lain orang. Cian Tok Seng Ciu melirik kepada keempat nona itu. Ia dapatkan mereka, satu demi satu, mempunyai kecantikan tersendiri, bagaikan bunga dan rembulan. Lalu ia tertawa nyaring. Hai, bocah katanya, kepada Pekong, sungguh baik hatimu, kau dapat menyayangi bau yang harum dan kumala permata. Keempat nona itu malu sendirinya muka mereka terasa panas. Mereka saling melirik, terus mereka menunduk. Pekong pun lihat, mukanya merah. Loh Tiang, hati-hatilah dengan kata-katamu tegurnya. Namun si orang tua justru tersenyum. Baiklah aku terima baik permintaanmu katanya. Sebelum aku robohkan kau tidak akan aku lukai mereka sekalipun sehelai rambutnya. Baiklah aku suka memberi waktu baik padamu, yaitu aku izinkan mereka maju membantu kau. Kalian berlima bekerja sama mengetung aku seorang. Selama itu, kecuali kau, aku tak akan melukakan mereka yang mana saja. Dalam hati Pekong tertawa. Jago tua itu terlalu sombong. Loh Tiang, kita bertempurji kalau ada orang yau kedua yang membantu aku. Anggaplah, aku sudah kalah dan setelah aku kalah, urusan di sini dapat kau lakukan semaumu. Aku tidak ikut campur lagi. Mendengar kata-kata si anak muda, keempat nona saling mengawasi. Mereka mengkhawatirkan si anak muda itu. Metu si nabi seribu bisa sangat tajam. Ia dapat melihat gerak-gerik nona-nona itu, lantas ia tertawa gelak-gelak. Ha, anak katanya, meski apapun yang kau ucapkan ini, bila nanti tiba saatnya, tentu kau tak akan tidak bertindak juga mencampuri urusanku. Pekong tertawa dingin. Ia tidak menjawab, hanya terus memasang kuda-kuda, yang disebut puteng-putpet. Itulah kuda-kuda wajar namun dalam keadaan siap sedia, dengan demikian, diam-diam ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya serta matanya dipasang tajam. Kedua pihak berdiam sekian lama, akhirnya si tua menegur, kau menjublak saja, rupanya kau menyesal, ya? Bila mana demikian halnya baiklah kau mundur. Pekong menyambut dengan tertawa dingin, jawabnya, aku yang muda tak pernah menyesal. Loh tiang, silahkan kau mulai. Baik seru syorang tua, menyambut tantangan itu. Biarlah satu kali ini aku si tua menyimpang dari kebiasaanku. Segera ia menyingkap dan menggulung ujung bajunya, terus ia melangkah maju, dengan perlahan-lahan. Baru beberapa langkah saja, ia berhenti sekonyong-konyong ia tertawa dan berkata, Eh, eh, mengapa kau menggunakan kecerdikanu? Mengapa kau hendak memperdayakan aku si tua, agar supaya aku mendapatkan celaka? Si anak muda tertegun. Bilakah aku berusaha mencelakakan kau? Loh tiang tanyanya heran. Si orang tua tertawa, tangannya menunjuk. Lihatlah nona-nona di belakangmu itu katanya. Sambil menunjuk pula mereka terpisah dari kau. Tak ada tiga tindak. Kalau kita bertempur, mana dapat mereka tak akan terdampar serta terseret. Pekong segera menoleh keempat nona itu. Nona-nona, silahkan kalian mundur lebih dari sepuluh langkah pintanya. Nona-nona itu menatap. Mereka nampak si anak muda tenang sekali, sedang wajahnya menandakan ia meminta sangat pada mereka, sehingga hati mereka jadi lunak. Walaupun sebenarnya mereka tak mau, namun permintaan itu harus diluluskan. Maka mereka saling mengawasi, terus mereka menatapi anak muda itu, dan akhirnya semua mundur. Sorot meti mereka menunjukkan rasa kasih mereka. Pekong dapat menerkah hati orang namun ia tak dapat mengatakan sesuatu. Agar dapat menguatkan hatinya, lekas-lekas ia berpaling pula pada si jago tua. Lo-o-tiang, silahkan lo-o-tiang mulai lebih dulu katanya menantang. Mendadak saja Cian Tok Seng Ciu tertawa nyaring, sekaligus tubuhnya mencelat, melompat maju, menyusul mana kedua belah tangannya diluncurkan ke depan. Gerakannya itu menyebabkan bersiurnya angin keras. Segera juga bahu si anak muda terancam jari tangan yang tajam. Pekong terkejut. Tadi ia menyaksikan orang melayang, Cian Ciu Cui Kit tak selihai ini. Tentu sekali, ia tidak berani berlaku apa atau memandang enteng kepada si tua ini. Maka dengan kegesitan luar biasa ia berkelit berbareng menggerakkan tangannya untuk menangkap tangan lawan. Bagus berserusi orang tua yang menggeser kakinya, sedangkan tangannya dibalik dipakai menghajar tangan orang. Itulah tabasan pada lengan, bila mengenai pasti lengan orang patah. Pekong tidak berani mengadu tangan. Ia bergerak ke samping sambil dengan babat menarik pulang tangannya yang diselang itu, sedangkan dengan tangan yang lain ia balas menyerang, menotok iga orang. Tepat totokan itu, yang kena jitu pada sasarannya, namun kesudahannya membuat anak muda kita terkejut dan heran. Jari tangannya menyentuh sasaran empuk seperti kapas tak ada perlawanan sama sekali. Sedang orang terheran-heran, si orang tua tertawa tergelak-gelak, tangannya diluncurkan ke muka orang kelima jari jemarinya bagai kuku-kuku yang tajam menyambar ke bahu. Pekong terkejut, ia melompat mundur lima tindak. Dalam hati, aku bisa celaka. Karena ini, ia jadi waspada sekali. Cian Tok Seng Ciu tertawa ketika mendapatkan si anak muda berdiri diam. Aku si orang tua sudah berusia seratus tahun lebih, dua tempat penting dari darah dan hawaku tak lagi menjadi tempat atau anggota-anggota tubuh yang berbahaya. Dengan bersandarkan kepandayan seperti yang dimilikimu, kau memikir buat menutup dua anggota pentingku itu. Mana dapat? Pekong tertegun. Ia memang heran sekali. Percuma ia menang liahai dan bisa menyerang mengenai sasarannya, kalau sasarannya itu tidak membahayakan si lawan. Dilihat dari sini, nyata orang tua ini telah mencapai kesempurnaannya pikirnya. Walaupun berpikir demikian, namun ia tidak terdiam lebih lama pula, ia mulai dengan penyerangannya lebih jauh. Begitulah ia menyerang saling susul dengan dua macam jurusnya. Harimau menerkam, biruang berjumpalitan, dan di empat penjuru angin dasyat. Gerakan tangannya senantiasa memperdengarkan suara angin yang keras. Apostrofe. Tian Tok Seng Chiu dapat menduga orang sudah menggunakan kepandayannya, tak berani ia memandang ringan. Ia bergerak sangat cepat dan lincah, dan selalu menyingkir dari totokan, tinju dan sabetan. Keempat nona menonton dengan kagum. Semula mereka masih dapat melihat tegas tubuh kedua orang itu si jago tua dan si jago muda, lalu sesaat kemudian, mereka hanya melihat dua sosok bayangan bergerak bulak-balik tak henti-hentinya, sedangkan debu di medan laga itu mengepul naik. Mereka pula mengagumi tekong, si anak muda yang tadinya tak mempunyai tenaga sebesar tenaga ayam sedikitpun, namun sekarang menjadi sedemikian perkasanya. Baru lewat setengah tahun ia sudah dapat melawani seorang jago tua kawakan. Di lain pihak di samping kagum, mereka pun merasa khawatir. Itulah disebabkan si anak muda masih hijau, si jago tua sudah berpengalaman sangat luas, bahkan berasal dari golongan sesat yang biasa berlaku licik. Begitulah nona-nona itu menonton dengan rasa lebih banyak khawatir daripada gembira untuk si pemuda cakap ganteng dan gagah itu. Pui Hai bersama Kat Itong dan Hong Ho Pahie selalu mencekal senjatanya masing-masing dengan erat-erat, bahkan Liu Hang Ling juga sudah memungut pedang. Pahie yang tadi dibikin terpental oleh si jago tua. Mereka mengawasi dengan tajam, hati mereka kurang tenang. Pertempuran berlangsung terus. Kalau tadi kedua jago itu bertarung dengan kecepatan luar biasa, kemudian nampak gerak-gerik mereka menjadi perlahan, bahkan Cian Tok Seng Ciu kelihatan seperti sudah kehabisan tenaga, seakan-akan seperti ia tak sanggup lagi melakukan serangan membalas. Menyaksikan itu, hati keempat nona menjadi lagi. Pekong sementara itu menjadi haran. Beberapa kali si jago tua mengulangi serangan selalu dengan tipu silat serupa, dengan jurus-jurus yang sama, dan ia, ia heran sebab ia seperti tak dapat menembus pertahanan orang tua itu. Orang lambat, ia turut menjadi lamban. Segera tiba suatu saat baik bagi Pekong. Ketika Cian Tok Seng Ciu maju merangsek, ia melihat sebuah lewongan. Ia berkelit ke samping, terus tangannya menyambar ke bahu si penyerah. Ia percaya yang ia akan berhasil sebab lawannya sudah letih sekali. Segera terjadi hal yang mengagetkan. Di luar dugaan, Cian Tok Seng Ciu dapat mengelit diri, menyusul mana, ia justru membalas menyerang, menyambar pinggang si anak muda. Pekong kaget sekali, tak sempat ia menarik pulang tangannya, tak dapat ke samping sambil terus menjelat setombak lebih. Ha ha ha. Cian Tok Seng Ciu tertawa tergelak-gelak. Aku si tua menyangka kau lihai luar biasa, kiranya kepandayanmu hanya seperti ini saja. Kepandayanmu baru berimbang dengan ilmu silaku yang dinamakan lima hantu menolak lumpang. Baru kau merubah dengan tipu memetik bintang untuk ditukar dengan bintang biduk, kau sudah repot tidak keruan. Maka aku pikir, lebih baik kau tidak usah ikut campur urusanku ini, agar supaya kepalamu tak yutco penuh abu dan muka berlumur debu. Dengan kepala dan muka kotor, non. Mula-mula Pekong bingung mengenai ilmu silat orang tua itu. Tak dapat ia memikirkan jalan untuk memecahkannya, selekas orang menyebut nama silat lima hantu menolak lumpang itu, mengertilah ia yang lawan telah menggunakan kerenggo. Panca logam, yang dibolak-balikan. Karena menginsafi intisari ilmu silatnya lawan, tak sudi ia melayani kejailan si lawan, yang menggodanya dengan menyebut-nyebut nona-nona hadirin di antara mereka. Ia lantas berkata loo tiang, jangan loo tiang menjadi takabur. Aku yang rendah masih ingin meminra beberapa jurus lagi. Mendengar suara si anak muda, yang ia anggap sombong, Cian Tok Seng Ciu tertawa, lantas ia kata, semua ilmu silatku yang beracun terdiri dari tiga belas macam, setiap jurus melebihi liahainya jurus-jurus yang pertama-tama, Maka itu asal kau dapat melayani sampai sepuluh jurus tanpa kau rebah memegang tanah maka urusan kita hari ini ingin aku habiskan saja. Dalam hati perkong tertawa dan berkata, siluman tua ini sangat tinggi hati dan pandai sekali membual. Lantas terdengar orang-orang tua itu menambahkan kata-katanya. Tidak ada halangannya untuk aku si tua menjelaskan kepadamu. Kalau jurusku yang pertama kau tak mampu pecahkan maka jurus yang lainnya tak usah dilanjutkan lagi, aku hendak membatasi sampai tiga kali, nanti pada jurus keempat aku mau merampas nyawamu. Ngoceh saja mendadak perkong memutuskan kata-kata orang, berbareng dengan mana ia lantas menyerang, sebelah tangannya meluncur ke dada orang. Ia bertindak maju dengan menyelosor dengan coa YUPO, tindakan durar bermain main. Cian Tok Seng Chiu melihat gerakan si unak muda itu, ia menyangka hanya satu tipu silat Hekhou Tau Sim Harimau Hitam mencuri hati, tanpa merasa ia tertawa geli, terus dengan senaknya saja ia menggerakkan tangannya untuk menghalau serangan itu. Dalam hatinya ia pun berkata, dasar usianya masih muda pelajarannya pun tidak seberapa. Belum berhenti orang tua ini berpikir, tangkisannya mengenai tempat kosong dan berbareng ia tidak melihat si anak muda yang menyerangnya. Baru sekarang ia terkejut. Karena taulah ia bahwa orang hanya menggertak. Maka lekas-lekas ia ingin memutar tubuh buat melihat lawan berada di arah mana. Atau selekasnya ia menoleh, ia merasa angin keras meniup ke dadanya. Sebab lawan benar-benar menyerangnya dari depan, dengan tipu silat. Harimau Hitam mencuri hati. Lekas-lekas ia memiringkan tubuh, tubuhnya menangkis terus menyambar, niatnya ialah mematahkan pergelangan tangan si anak muda. Justeru itu tubuh si anak muda lenyap pula. Hingga lagi-lagi si jagot tua ini kaget dan tertegun. Mau atau tidak, ia menjejak tanah untuk melompat mundur. Begitu ia mundur, ia melihat si anak muda berada di depannya, sambil tertawa anak muda itu menegurnya, Eh, lo o tiang, satu jurus belum selesai, mengapa lo o tiang kabur tanpa bertempur terus? Bukan main malunya si jagot tua, mukanya menjadi merah. Aku tahu kau menggunakan tipu silat si anak kek ye ucong serunya, mendongkol. Kau merubah ilmu silat itu demikian rupa. Apakah kau sengaja hendak main gila di depan aku si orang tua? Hektometer, nah, kau lihatlah bagaimana lihai aku. Si anak kek ye ucong itu ialah dewa pesial berjalan-jalan. Mendengar suara orang itu, pekau tertawa dalam hati. Katanya dalam hatinya itu. Ilmu silatku yang bernama lengcoa ye ucong kau namakan si anak kek ye ucong tetapi itulah nama yang tidak terlalu salah. Lengcoa ye ucong ialah hular sakti menyelosor mundar mandir. Sementara itu Ciantok Seng C.T.U. sudah maju pula. Lihat tanganku serunya. Sengaja ia menyerang sambil memperdengarkan suaranya. Lekas juga angin serangannya sudah bertiup ke arah lawan. Pekong tahu bahwa ia telah berhasil mempermainkan jagot tua itu, namun, ia tidak menyebabkan ia alpa, bahkan ia telah menerka bahwa lawan pasti tidak mau sudah sampai di situ saja, maka itu selekasta berkelit diri, ia membalas menyerang menghadapi jagot tua IMT tetap ia menggunakan pelbagai tipu dari Ngo Kim. Hewan, ia menggunakan siasat yang dinamakan membela diri untuk menyerang. Dalam sekejap itu, kedua pihak sudah lantas saling menyerang dan membela diri dengan seru, gerakan nerakan mereka sangat cepat sedangkan angin pelbagai serangan keras seperti menderu-deru. Karena kerasnya angin itu, keempat nona-nona harus mundur dengan sendirinya. Tengah pertempuran berlangsurk sangat seru itu, terdengarlah suara nyaring dari si orang tua katanya, anak, benar-benar kau lihai. Kau sudah melayani aku si tua sembilan jurus. Nah, sekarang tinggal jurus yang penghabisan. Kau baik-baiklah menjaga dirimu. Kata-kata itu ditutup dengan berkelebatnya tubuh siorang tua, yang tangan kirinya lantas menyambar ke muka si anak muda, sedang tangan kanannya meluncur ingin mencakar atau menjamret ke tulang tantian. Pekong menduga orang hanya mengancam dengan tangan kirinya maka ia mengelit kepalanya dan kedua tangannya digerakkan turun, untuk melindungi tubuhnya, namun di luar dugaannya, tangan lawan meluncur panjang, tahu tangan kena disambar dan dicekal. Begitu ia mencekal, begitu Cian Tok Seng Ciu melepaskan cekalannya itu sambil ia melompat mundur, dan juga sambil tertawa, ia berkata, inilah satu jurusku yang dinamakan Beng Cu To Weem. Bagaimanakah kau melihatnya? Beng Cu To Weem berarti mutiara mustika terang menjadi gelap. Tanpa terasa, muka si anak muda menjadi merah. Ia kena diselomoti. Itulah berbahaya. Kalau lawan berniat jahat, celakalah ia. Sekarang ia mendapat kenyataan akan maksud baik dari lawan itu. Walaupun demikian, bila ia segera mengaku kalah, belum tentu si tua ini mau melepaskan nona-nona itu. Justeru si anak muda bersangsi, si tua tertawa dan berkata pula, tak apa-apa. Inilah yang pertama kali. Masih ada waktu dua kali lagi. Bila mana dua kali lagi kau tetap tidak berdaya mengelakkan dirimu hati-hati lah akan nyawamu. Para nona itu heran, semua mengawasi bergantian kepada si kakek dan si anak muda. Baru mereka mengetahui bahwa pekong telah kalah dalam ronde pertama, maka itu mereka saling melirik. Pekong sementara itu kurang puas. Maka katanya, Loh Tiang, mari kita bertempur pula. Kalau sudah pasti aku kalah, mati pun aku tidak penasaran. Cian Tok Seng Ciu tertawa nyaring. Kau ternyata laki-laki sejati pujinya. Mereka itu, tubuhnya melompat maju. Perkong sudah bersiap sedia, ia segera menyambut. Dua tangannya digerakkan dengan berbareng. Kali ini ia menggunakan jurus angin dan mega berkumpul. Maka hebatlah angin diri bergeraknya kedua tangannya itu. Ketika dulu Cian Tok Seng Ciu belum memperoleh nama, ia sudah pernah menghadapi banyak lawan tangguh, umpamanya Leng Lu In Su dan Sien Kiam Ciu. Kepandayan mereka hampir berimbang dengan kepandayannya. Sekarang ia mendapat kenyataan, bahwa ia belum pernah melayani lawan seperti anak muda ini, maka terpaksa dari menyerang ia mengubah siasat menjadi memeladiri. Dalam tempo yang singkat sekali, si jago tua dan keras, datangnya dari seluruh penjuru, dari depan dan belakang, dari kiri dan kanan. Pada segala arah ia melihat hanya tubuh lawan bergerak bagaikan bayangan-bayangan yang sangat gesit. Karena iu, ia menjadi terkejut. Segera ia mengerahkan tenaganya, merentang kedua belah tangannya, untuk lolos dari kurungan. Setelah itu, dengan ternganga ia mengawasi si anak muda. Apakah jurusmu ini yang disebut jurus, angin dan mega berkumpul tanyanya. Pekong heran hingga ia tidak lantas memberikan jawabannya. Ia berpikir, situa ini benar-benar lihai. Mengapa ia kenal salah sebuah jurus dari Ngo Kim Keng sedangkan B.W.E. Hang Soa tidak mengetahminya. Benar-benar luar biasa. Cian Tok Seng Chiu menatap si anak muda. Sikap orang yang berdiam saja membuatnya mengerti, maka ia tertawa gelak-gelak dan berkata dengan nyaring, kiranya ilmu silat Ngo Kim Keng yang telah lenyap selama 500 tahun sekarang muncul pula. Aku si tua memberi batas padamu sampai 10 jurus, tetapi sekarang aku ingin menguji terus padamu. Supaya aku mendapat kenyataan ilmu silat Ngo Kim Keng yang dulu sangat termasyur itu tepat atau tidak dibandingkan dengan 13 jurusku yang aku telah ciptakan dan latih selama hidupku. Sekarang aku ingin menjelaskan padamu rupaya kau berlaku waspada. Tiga jurus terakhir dari ilmu ku bukan lagi ilmu silat belaka hanya padanya tercampur racun, karena itu kau harus hati-hati menjaganya. Pekong tidak takut walaupun ia merasa pasti bahwa tiga jurus terakhir dari seorang tua itu mestinya lihai luar biasa. Bahkan ia tertawa nyaring dan berkata lantang. Aku yang muda kebal dari segala macam racun. Karena itu loo tiang, kau keluarkanlah semua kepandayanmu. Tian Tok Seng Chiu menyukai dan menghargai si anak muda. Sekian lama ia membiarkan saja orang beraksi terhadapnya tetapi sekali ini ia membentak, sebab orang tidak saja tidak melihat mece bahkan memandang hina ilmu bisanya. Bocah, awas serangan bentaknya. Menyusuli bentakannya itu, si jago tua menggerakkan kedua belah tangannya, maka dalam sekejap saja tersiarlah asap kehijau-hijauan yang juga menyiarkan bau busuk dan amis yang hebat. Pekong segera dapat melihat asap itu. Tahulah ia bahwa orang sudah jantas menggunakan racunnya. Mendadak ia menjadi kaget. Ia ingat keempat nona itu tidak akan dapat bertahan andai kata bau racun menyerang mereka itu. Maka segera ia mengeluarkan dan melemparkan coapo kepada mereka seraya berseru, lekas berkumpul menjadi satu dan lindungilah dirimu dengan mustika ini. Memang segera keempat nona itu merasa pusing kepala sebab asap racun sudah lantas bertiup ke arah mereka, tetapi menyusul suara pekong, kontan mereka mendapat cium bau yang harum, sedangkan Hong Ho Pehe dengan sebat menyambuti benda yang dilemparkan pekong. pekong sendiri bersama situa sudah terlibat di dalam satu pertempuran yang dasyat, dengan begitu berdua mereka bagaikan terkurung asap hijau yang tergulung-gulung di tempat seluas tiga tombak di sekitarnya. Mereka terkadang berpisah terkadang rapat satu dengan lain, tubuh mereka merupakan bayangan belaka. Tiantok Seng Ciu Heran menyaksikan si anak muda tak roboh karena racunnya yang dasyat itu, bukan orang kalah atau keteter, orang justru nampak makin hebat. Dalam penasaran, ia mengebut dengan keras, membuat lenyap asap hijaunya itu, untuk ditukar dengan uap mirip halimun putih. Jika asap hijau menyiarkan bau amis dan busuk maka uap putih membuat hidung orang sergap bau harum semerbak, membuat orang merasa nyaman sekali. Pekong Heran atas perubahan bau itu namun ia tidak menghiraukannya. Ia tetap melayani si jago tua, menangkis bila diserang dan membalas menghajar. Begitu ia melihat lowonganan. Ia kaget sekali sewaktu mendadak ia merasakan tubuhnya lemas dan kaku. Ia menduga itu adalah akibat tua putih, maka lekas-lekas ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengumpulkan tenaganya. Bertepatan anak muda itu sedang lelah, sekonyong-konyong Ciantok Seng Ciu menyampok tubuhnya. Nampaknya ia menggerakkan tangannya secara perlahan-lahan, namun kesudahannya tubuh pekong tertolak mental setombak lebih. Hong buk pehe beramai yang terus menonton dengan prihatin menjadi terkejut, sambil berseru mereka melompat kepada si anak muda. Melihat demikian si jago tua tertawa tergelak-gelak dan berkata dengan congkaknya. Anak kecil, kau berani tak memandang orang, maka sekali ini kau harus mengetahui betapa liahainya ilmu kepandaianku. Bukankah ini adalah ilmu nomor satu di kolong langit? Pekong menetapkan tubuhnya ketika ia mendengar suara besar dari lawannya. Belum tentu serunya nyaring, tubuhnya terus menjelat, menghampiri. Di depan si jago tua ia memberi hormat sambil merangkap kedua tangannya dan menambahkan, Loo Chiam Poe, dua kali kau sudah berbuat baik terhadapku. Aku menerimanya dengan rela. Menurut aturan, siapakalah ia tak dapat berbicara lagi perihal kegagahan. Demikian pun dengan aku, hanya, bila mana Loo Chiam Poe berkenan, aku masih ingin mencoba lagi satu jurus, ialah jurus Loo Chiam Poe yang terakhir. Cian Tok Seng Cim tertegun mengawasi si anak muda. Orang tak kurang suatu apa orang tetap sehat walafiat. Orang pun mengubah panggilan dari Loo Chiam, orang tua yang dihormati, menjadi Loo Chiam Poe, orang dari angkatan tua yang mulia. Tanpa merasa ia tertawa dan berkata, kata-kata yang bagus. Setelah itu ia menambahkan baiklah. Hanya ingin aku memberitahukan kau bahwa jurus yang terakhir ini racunnya lebih hebat lagi, kalah sedikit dari racun kata emas berkaki lima. Untuk menjaga diri baiklah kau ambil pulang Coapo dari tangan nona-nona manis itu. Masih ada kegembiraan siorang tua akan menggodai pemuda itu. Sementara itu Pekong sudah berpikir. Ia percaya racun ketiga itu bakal menjadi hebat sekali. Yang kedua itu, sudah ia merasakannya. Ia kena dikalahkan. Hampir ia tak dapat bertahan. Hanya kalau ia mengambil Coapo, bagaimana dengan Hong Ho Pehe ee beramai? Si orang tua mengawasi tajam. Ia dapat menerkah hati orang. Aku mengerti tentang kekhawatiranmu katanya tersenyum, kau pasti mengkhawatirkan keselamatan nona-nona manis itu. Inilah mudah. Kau suruh saja mereka mundur sampai 10 tombak lebih, mereka tak akan mendapat celaka. Kalau tidak, aku tentu tidak dapat menggunakan racunku. Hong Ho Pehe ee mendengar tegas suara si jago tua. Mulanya ia pikir untuk mengembalikan Coapo kepada Pekong. Tapi, mendengar orang dapat berkelahi tanpa menggunakan racun, ia membatalkan niatnya itu ia menerka Pekong bakal menerima baik syarat tersebut, melanjutkan pertempuran dengan si tua dengan tidak menggunakan racunnya. Di luar dugaan, Pekong sudah memperdengarkan suara nyaring tidak. Lo Tiang, tidak dapat Bo Ampue menerima syaratmu. Justeru Bo Ampue ingin menyaksikan semua kepandaian Lo Tiang Pue. Bila Bo Ampue mengandalkan Coapo, atau Lo Tiang Pue menang tanpa menggunakan racun, andai kata Bo Ampue menang, kemenangan. Si anak muda pun membahasakan dirinya Bo Ampue, orang tingkat muda. Hong Ho Pehe ee sebaliknya terkejut mendengar suara anak muda itu, bahkan Kat Itong segera menyerukan padanya, kakak, lekas serahkan benda itu padanya. Mari. Tapi Pui Hui menghela nafas dan berkata, Ah sudah memberikan kata-katanya, jika menyerahkan benda itu, pasti ia tak mau menerimanya, asalkan si makhluk berbisa tidak menurunkan tangan telengas, sebentar kita masih dapat menolongnya. Hong Ho Pehe ee terdiam, begitu pula Liu Hong Lim. Kemudian keduanya menahan mengucurnya air mati mereka. Segera terdengar tertawa nyaring dari si orang tua. Harapanmu. Dengan perlahan-lahan, Cian Tok Seng Ciu mengangkat kedua belah tangannya, kemudian dengan cekalan sekali, ia menarik pulang secara kaget, terus kedua tangan itu dipentang ke kiri dan kanan. Sama sekali tak tampak ia melemparkan barang apa juga. Hanya mulutnya memperdengarkan seruan, kau sambutlah. Sekali ini, si tua berlompat maju mengikuti seruannya itu. Pekong sudah lantas bergerak, menyambuti serangan itu. Ketika bertempur, meresah heran. Ia menganggap si orang tua aneh sekali. Tidak tampak racun yang dilepaskan. Sehingga ia menduga orang hanya menggertak padanya, bahwa racun belum digunakan. Sedang ia terheran-heran itu sekonyong-konyong ia merasakan tubuhnya menjadi dingin sekali, bagaikan es, dan napasnya pun sesak. Baru sekarang berbareng kaget, ia menginsafi orang tua itu benar-benar jago rimba persilatan yang luar biasa lihainya. Lekas-lekas ia mengerahkan tenaga dalamnya serta menyalurkan pernapasannya, sekaligus ia pun menerjang dengan hebat sekali. Ia pikir akan berkelahi secepat mungkin untuk lekas-lekas menghadapi pertempuran itu. Tian Tok Seng Chiu bagaikan dapat menerkap pikiran orang. Ia melayani si anak muda dengan sikap tenang. Sekali ini ia lebih banyak berkelit daripada menyerang, tubuhnya bergerak lincah. Selalu ia menyingkir dari serangan berdepan-depan. Sesudah lewat sekian banyak jurus, Perkong mulai hilang sabar. Pikirnya, kalau terus-terusan aku bertempur secara begini, misalnya aku tak akan terluka, aku bisa kehabisan tenaga, maka itu baiklah aku bertindak cepat. Begitu berpikir, begitu si anak muda mengambil keputusan, demikian pula ia bertindak, dengan berani ia mengempos napasnya, tak peduli hawa beracun masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu ia mengirim serangan yang dikeluarkan dengan menggunakan seluruh tenaganya. Ia sudah nekat, inilah usahanya yang terakhir. Di luar dugaannya, tindakan Perkong yang terakhir ini justru mendatangkan kebaikan kepadanya. Mendadak ia merasa dirinya sehat luar biasa, lenyap perasa letihnya. Tenaganya pun bertambah seketika. Maka insaplah ia halnya racun itu, uap putih tadi sudah memberi khasiat kepadanya. Sebab itu ia menjadi girang sekali. Cia Otok Seng Chiu sudah melihat dengan tegas bagaimana si anak muda mulai letih. Ia merasa tak tega menjelakainya, sebab itu ia melanjutkan siasat bertempurnya dengan mengulur-ulurkan waktu, untuk mempermainkan anak muda itu, agar dia kehabisan tenaga sendirinya. Maka heranlah ia ketika dilain saat mendapatkan si anak muda itu menjadi segar pula. A benar hebat pikirnya. Maka ia berseru, nah, kau libat kepandaianku segera ia menyerang dengan dua tangannya, serta menggunakan tenaganya sepenuhnya. Berbareng dengan satu seruan tertahan, tubuh pekong tampak terpental jumpalitan. Melihat demikian, si ahli racun melompat maju, menyusul dengan serangannya yang lain. Pekong sadar bahwa itulah saat atau ketika baiknya yang terakhir, maka juga selokas kakinya menginjak tanah, ia meneruskan menjatuhkan dirinya bergulingan, untuk lompat melesat sejauh satu tombak. Disitu ia membalikan tubuhnya, berniat balas menyerang bila mana lawannya menerjang lebih jauh. Namun, baru ia berbalik, atau baunya ada yang tepuk, sehingga ia terkejut dan menoleh. Kiranya itulah Chetan Tok Seng Chiu, yang terus tertawa kepadanya, sehingga ia menjadi sangat malu, mukanya menjadi merah sekali. Ia terus terdiam sambil menunduk.